Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biasanya memang yang paling akhir itu dapatnya memang sisa-sisa semangatnya Bener ya bu ya? Sekali lagi boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Serli senang sekali bisa ikut belajar disini bersama para guru-guru kita Para ustad dan ustazah, juga dari ibu-ibu semua yang semangat hadir disini Di waktu yang baik ini izinkan Serli menyampaikan dua hal Pertama, dalam rangka kita masih ada di bulan Muharam Selama tahun baru untuk kita semua, terkhusus tahun baru Islam Semoga ini menjadi awal kita terus berubah menjadi yang lebih baik dan terbaik Amin Yang kedua, dirgahayu untuk Indonesia ke-76 Semoga kita terus bisa menjadi bangsa yang terus jaya Amin Izinkan Serli meng-highlight poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita Yaitu tiga hal setidaknya amanah yang diberikan pada kita semua perempuan Dan dalam hal ini izinkan Serli melihat dari sudut pandang anak Karena memang belum menikah dan belum punya anak ustazah, guru-guru kita, bapak ibu semua Pertama adalah ini menarik melihat perempuan ini tiangnya negara Baik perempuannya maka baik pula negaranya Pengen hancurkan satu negara, hancurkan perempuannya Kenapa demikian? Karena ternyata yang kedua tadi sudah disampaikan oleh ustazah Syifa Bahwa perempuan adalah madrasa tuluula Pada akhirnya bagaimanapun pendidikan tinggi, bagaimanapun sekolah formal Menawarkan begitu banyak kecanggihan teknologi tadi kata Bunda Yati Tidak akan pernah bisa menggantikan keluarga sebagai nomor satu proses pembentukan karakter pada anak 14 tahun pertama seorang anak punya privilege, punya kelebihan Yang ketika punya orang tua yang mengenalkan tawhid Ketika memiliki orang tua yang bisa mendukungnya Memiliki fondasi yang kuat tentang agama, mengenal siapa Tuhannya Ini privilege yang 14 sampai 17 tahun menurut beberapa studi Ketika seorang anak hadir di tengah keluarga yang seperti ini Dia punya privilege, setidaknya dasar untuk dia ke depannya bisa memilih Apakah ketika dia gak punya kayak begini privilege kemudian dia bisa menyalahkan keluarganya Pada akhirnya kita gak bisa milih lahir di keluarga mana Bener gak Bu? Ya Allah saya mau lahir di tengah keluarga yang menghafal Quran Kan gak bisa, bener gak? Itu semua anugerah dari Om Maha Kuasa Ayo kita syukuri Starting point kita gak bisa milih Tapi mau finishing point kayak gimana Ini tanggung jawab kita Laki-laki perempuan Apapun dalam hal ini bahasa yang kita gunakan Gimana kita berproses Belajar adalah tugas kita semua sebagai manusia Terakhir, saya ditutup Yang ketiga, perempuan adalah penyeimbang peradaban Peradaban tak mungkin ada kalau gak ada perempuan Betul gak Bu? Ini menarik Wajar kalau pada akhirnya posisi perempuan ini sangat dilihat sekarang oleh siapapun Karena tanpa ke depan perempuan bisa melahirkan generasi yang berkualitas Maka pada akhirnya gak akan juga ada peradaban yang berkualitas Pengen hancurkan peradaban selanjutnya Maka hancurkan perempuannya Dengan demikian adalah tugas kita semua Para perempuan yang sudah diberi amanah Yang sudah diberi anugerah Adalah tanggung jawab kita semua Bagi kita semua anak yang ada disini Kita mungkin yang belum menikah adalah tanggung jawab kita Untuk terus memperbaiki diri Untuk terus belajar Dan untuk terus ikut berkontribusi Karena bukan tentang seberapa besar perubahan yang bisa kita buat Tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan Demikian dari Charlie Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa sekali Charlie Anavita silahkan kembali ke tempat Nah itulah tadi Sosok Charlie Anavita Seorang digital creator Influencer Yang tentu saja memiliki peran yang sangat luar biasa Tentu saja memberikan kritik-kritik yang konstruktif Kita ingin lebih dalam lagi mengenal Siapakah sesungguhnya sosok Charlie Anavita Dan nanti para bunda ustazah juga bisa bertanya kepada beliau Charlie Saya melihat Dan terus terang Saya juga menyaksikan Potongan-potongan Instagram Kemudian Youtube dan sebagainya Anda cukup percaya diri Untuk menyampaikan kritik Di tengah-tengah Kebijakan-kebijakan yang sangat sensitif sekali Apa yang membuat Anda percaya diri seperti ini? Apa yang membuat Charlie percaya diri gitu ya Ustadz Sebetulnya kalau Charlie boleh izin menyampaikan Bapak Ibu dan guru-guru Charlie disini semua Bahwa pada akhirnya yang sedikit Charlie lakukan Lewat media sosial Buat video pendek Mungkin maksud Ustadz Berkaitan tentang pendidikan sosial kemasyarakatan Termasuk dalam hal ini politik Adalah sedikit saja bagian dari kontribusi yang bisa Charlie berikan Karena siapapun kita menurut Charlie sama-sama Ingin agar tujuan bangsa ini kan Ingin menjadi bangsa yang merdeka Berdaulat, adil, dan makmur Dan dalam hal ini gak peduli nih Laki-laki apa perempuan Kita kondisinya sekarang Agama kita apa Suku kita apa Bahasa kita apa Kita punya hak dan kewajiban Untuk memberikan kontribusi Dan mau kita adalah Posisi kita dokter Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing Apakah kita dokter atau perawat Tentu dengan di bidang kesehatan Apakah guru-guru kita Sesuai dengan keilmuannya Mereka para pemuka agama Tentu dengan ajaran yang cinta kasih Teman-teman kita dalam hal ini Yang banyak bergerak di bidang pertanian Tentu dengan kapasitas mereka Nah dalam hal ini Kiranya Charlie juga dalam bidang ini Menggunakan sekiranya apa yang dimiliki Untuk sedikit memberikan kontribusi Kalau kita lihat dari sosok Charlie Personality-nya Kemudian bagaimana tampil Di layar kaca Kemudian di Instagram Dan sebagainya Tentu saja sosok percaya diri ini Tidak lepas daripada Kehadiran ibu yang ada di rumah Sedikit bisa berbagi Bagaimana kah Ibu dan ayah Bisa melahirkan sosok seperti Charlie Bagaimana ibu dan ayah Melahirkan sosok seperti Charlie Sebetulnya ini orang tua Charlie Kayaknya yang bisa menjawab Betul gak bu Tapi kalau Charlie boleh Sedikit memflashback Kalau ada hal yang paling Charlie ingat Ustadz, ustazah dan ibu-ibu semua Charlie ingat bahwa Charlie berasal dari keluarga yang sederhana Dan dalam hal ini Charlie berasal dari Aceh Mungkin ibu-ibu ada yang belum tahu Charlie berasal lahir dan besar di Aceh Dan kalau Charlie ingin Memflashback dan boleh menyampaikan Maka nomor satu Salah satu privilege yang Charlie punya Adalah lingkungan disana Memang cukup Memberikan kesempatan dan akses Bagi Charlie untuk dekat Dengan agama dalam hal ini Dengan kata lain Kalau Charlie boleh memflashback Dan diberi kesempatan Seperti guru-guru kita disini Kalaupun Charlie punya anak Maka fondasi pertama adalah Tauhid Itu nomor satu gak bisa ditawar Sampai akhirnya Charlie dapat kesempatan Untuk merantau kuliah Maka Charlie ingat Salah satu hal yang dititipkan adalah Setinggi apapun kamu belajar ilmu Sejauh apapun kamu merantau Kalau ilmu itu gak membuat kamu Semakin takut kepada Tuhanmu Maka lepaskan Jadi Charlie pikir Luar biasa Lanjutkan lagi Dan dalam hal ini Saya pikir Kalau diberi kesempatan Diberi amanah Untuk Punya anak Itu akan jadi nomor satu Yang Charlie tiru Dari orang tua Charlie Baik luar biasa Bunda Ustazah Ada yang ingin disampaikan Mungkin Ustazah Oki Langsung cepat mengambil micnya Sudah sudah dinyalakan Masya Allah Pertama Kauki aja ya Karena sebenarnya kita udah kenal Udah lama nih sebenarnya Beberapa kali bertemu Bersama dengan Charlie Secara personal Kauki mau bilang Kauki bangga sekali Sama Charlie Masya Allah tadi Barusan ngobrol ketika iklan Charlie sekarang kegiatannya apa Mau S3 loh di luar negeri loh Masya Allah ya Seorang muslimah Dengan prinsip yang kuat Semangat membara Kokoh Tauhid Masya Allah Luar biasa Yang Kauki pengen tanya sama Sherly Penasaran 10 tahun ke depan Sherly melihat dari Sherly Seperti apa sih Biasanya Sherly Kauki yang nanya itu Sekarang Sherly yang ditanya ya 10 tahun ke depan Kauki Sherly ngeliat Apalagi ngeliat Ratusan pasang mata Yang ada disini Sherly berpikir Sherly adalah Yang ada di hadapan Sherly Sherly adalah ibu Jadi dalam hal ini Sherly pikir Ibu itu Punya Setidaknya dengan Apa yang tadi udah Ustazah-ustazah Sampaikan ibu itu punya Tanggung jawab yang luar biasa Tapi apapun posisinya Sekiranya diberi Amanah Kepercayaan lebih Apapun posisinya Selama dua aja standarnya Kalau Sherly ibu-ibu Pertama kebaikan Kedua kebenaran Dan standar kebenaran Dari 14.5 abad yang lalu Itu udah gak berubah lagi Sherly pikir demikian Bunda Silahkan Bunda nih Ini kan kritis nih ya Nah ini kan namanya nih Mewakili emak-emak nih Ibu suka dikritik gak sama anak Suka dikritik Marah gak Melotot gak Nah ini belajar Sherly Kalau ada sesuatu yang Berseberangan dengan orang tua Pendapat gitu Bagaimana cara Sherly Mengeritik orang tua Orang tua kandung maksudnya Orang tua Sherly Mengedepankan adab Atau seperti apa Sebelumnya nih bunda Sherly mau nanya dulu nih Sama ibu-ibu yang ada disini Biasanya kan Anak-anak ibu-ibu disini Sering pakai gadget ya Bener gak Sering main internet ya Biasanya Apa yang paling Anak kepengen Tapi gak sesuai sama ibu Biasanya apa bu Boleh Apa Games Waktu sholat Waktu sholat Ada lagi bu Ngaji Dan seterusnya Ini menarik Karena menurut Sherly Ini adalah proses Pembentukan karakter Gak ada proses Pembentukan karakter Itu yang enak Gak ada bu Bener gak Gak ada Lihatlah misalnya Sejarah-sejarah Gak usah dunia Indonesia aja Gak ada proses Pembentukan yang enak Itu gak ada Dan dalam hal ini Sherly fikir Nomor satu adalah Suri Taula Dan anak itu senang menyontoh Jadi Mungkin dalam hal ini Yang dilihat Yang ditonton Dibaca Didengar Adalah yang begitu Dan dalam hal ini Kita cek Dalam satu hari Kita berapa jam sih Ngabisin waktu sama anak Jangan-jangan Waktunya Habisnya bukan dengan kita Tapi dengan Gadgetnya Di gadget apa nih Yang sedang beredar Jangan-jangan memang itu Apa yang dilihat Ditonton Dibaca Didengar Dan dengan siapa dia berdiskusi Maka itu akan masuk Dalam alam bawah sadar Kurang lebih demikianlah Apa yang dikeluarkan Baik Terima kasih Sherly telah hadir Bersama kami Dalam program Dan guru-guru yang kita cintai Jazakallah Khairan Khairan Telah berbagi Pandangan-pandangan kebar kita Yang memperkaya Hasanah kita Bahwa kita sesungguhnya Orang tua Memiliki tanggung jawab Yang sangat berat Kita tidak sedang hidup Bersama suami kita Tetapi kita wajib Untuk bagaimana Melahirkan Anak-anak yang soleh Seperti doa Nabi Ibrahim Itulah tugas berat kita Insya Allah Kita termasuk orang-orang Yang diberikan kemudahan Kemudian petunjuk Untuk melahirkan Anak-anak yang soleh Dan solehah Tetaplah bersama kami Damai Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.